Intro Kalau lihat pengalaman teman-teman yang lain ya Aku juga semangat karena banyak juga yang mengalami hal ini Efek dari perceraian itu pasti anak gitu Dan aku kan juga dulu pernah korban dari perceraian Tapi bedanya Ya bedanya mungkin karena Aku anak perempuan pasti aku kan sama mama deket Nah kalau anak laki memang biasanya kan Permainannya kan bapaknya lah Main gulap, main ini lah Aku kan gak bisa main game juga gitu ya Memang kalau dari dulu pergi berempat juga selalu Mereka sama papah tonjok-tonjokan Karena kan aku perempuan sendiri gitu Figurnya pasti orang papahnya lah Papah, jadi ya Tapi gak apa-apa sih itu kan sama papahnya Oke selain Vena Saya mau ngunang sahabat saya juga Ada Kalina untuk hadir disini Kalina Halo Tinggi sekali ini You look happy I look happy Halo Mbak Hadirnya askanya Nicola Cobozie yang kini telah berusia 6 tahun pun Menjadi alasan bagi keduanya untuk tidak mempermasalahkan pembagian hak aso anak Memang udah bisa lebih ikhlas, lebih tenang, lebih terima ya? Kayaknya kalau masa-masa untuk kita sedih, masa-masa untuk kita untuk yang nangis itu udah lewat Uncle Aku manggilnya biasanya Uncle Oh so sweet Jadinya aku gak biasa manggil Mas Alvin atau Kak Alvin gitu yang suka Jadi aku manggil Uncle Jadi masa untuk aku sedih dan nangis itu udah lewat Jadi kita udah bicara untuk masalah pisah ini udah lama sekali gitu Tapi yang berubah apa nih? Setelah memang Kalina dan Deddy mutuskan untuk berpisah dan memang sudah selesai ya Apa yang berubah nih Link? Dari aska sendiri dan dari kalian sendiri? Gak ada yang berubah Karena kita berusaha untuk tidak merubah semuanya Jadi misalkan kayak kita tidak merubah perhatian kita terhadap aska Begitu juga dengan Deddy Kapanpun aska butuh mamanya, mamanya ada Kapanpun aska butuh papa, papa ada Atau butuh kita berdua, kita selalu ada Jadi kita tidak mau ada perubahan Itu yang aku ingin Jadi kita leguh Karena kalau misalkan, kasian anak kan Karena maksudnya gini, aku produk dari broken home Dan aku tidak mau anak aku merasakan yang apa aku rasakan Jadi kalau misalkan anak aku merasakan, aku gak mau gitu Maksudnya kayak kasian anaknya gitu kan Karena kita udah sama-sama dewasa lagi sama anaknya Kalian masih tinggal bareng satu rumah loh Sekarang sudah tidak lagi Sudah tidak lagi Berapa bulan setelah kita pisah memang masih tinggal bareng Kita masih sama-sama Itu semua orang bingung sebetulnya Hebat tapi Karena aku sudah merasa gini Buat aku sudah tidak perlu ada lagi yang Aku tidak mau lagi benci, mencari kesalahan lagi Kalau kita selalu mencari kesalahan Gak akan ada selesainya Jadi buat aku udah gak perlu lagi dibahas Yang masalah lalu kita jalan ke depan Untuk anak ini Tapi bisa ya membaginya dengan Dengan priority yang sesuai dengan yang anak inginkan Karena kadang-kadang kan mungkin Seperti Fena Fena pengen banget ketemu anaknya Dia kepingin Karena biasa bertemu anaknya terus 24 jam masa Seperti Kalina juga, Lingling juga gitu loh Ada masa-masa dimana yang memang mungkin Kalina gak bilang ini gak bisa dengan Aska At that time kamu pengen banget gitu loh Nah ini gimana ya Kalau Mas Deddy sendiri dia tidak pernah yang namanya Melarang aku untuk bertemu Aska Kapanpun aku mau ketemu Itu aku bersyukurnya ya Aku bersyukur dengan Mas Deddy yang Dia tidak pernah melarang aku untuk Membatasi waktulah untuk ketemu Aska Jadi kalau misalnya aku mau ketemu Mau dari subuh sampai ketemu subuh lagi Atau dari aku tengah malam aku pengen Aku mau pulang ke rumah Aska Kita nyebutnya rumah Aska Aku mau pulang ke rumah Aska Gak masalah gitu Jadi buat-buat kita Jangan dipermasalahkan gitu loh mbak Ya kan Jadi kalau itu dipermasalahkan Kasian si anaknya juga gitu Ngelap orang tuanya udah yang dulu ribut-ribut Udah sekarang tenang Ribut lagi untuk apa Sedangkan udah gak ada yang perlu diributin lagi gitu loh ya kan Kita udah pisah terus mau buat apa lagi Mau ribut gak perlu gitu Apa yang paling berat, Lingling? Yang paling berat? Pada saat kamu harus menyampaikan diskusi dengan Aska sendiri In everything Waktu kita sebelum cerai Yang paling berat adalah Saat ini kan kita udah gak tinggal bareng Jadi yang biasanya saya tuh harus Saya bisa melihat dia tidur Setiap hari Itu udah gak lagi Saya melihat dia bangun Itu udah gak lagi Tapi Saya bersyukur punya Mantan suami yang Dia masih Memberikan izin kapanpun saya mau datang Tapi Tapi beda Udah beda gitu Kalau saya tetap Saya masih tetap untuk Menyesali Atau saya menangisi Yang udah-udah Itu gak akan deklar Cuma Ibaratnya kita mau Kita Mengambil langkah untuk menikah Tidak ada yang mau berpisah Betul Tidak ada yang mau berpisah Intinya Kita pengen sama-sama Sama-sama Membesarkan anak sama-sama Pengen yang namanya Menyekolakan anak sama-sama Kita lihat Kalau misalnya tuh Saat anak kita punya jodoh Kita pengen jadi bersanding Di pelaminan Untuk Mendampingi Itu impian semua orang tua Tapi Ini terjadi Ini terjadi Dan bukan kemauan kita Sebenarnya Tapi berarti Hak asu Di Berdua-dua Waktu perceraian Waktu kita Pengacara Kita gak nulis Hak asu anak Sama siapa Karena Hak asu anak Tidak sama ibu Atau sama ayah Ini karena Bukan hanya Anak aku Bukan hanya Anaknya mas Deddy Jadi ini anak Kita berdua Jadi Walaupun kita pisah Ini anak Tetap sama kita Ya bersyukur ya Dengernya Seneng Alhamdulillah Oke kita break dulu Kita akan kembali Saat lagi Yang just up Mereka pengen Sebenarnya Pergi bareng Rame-rame Bapak ibunya Ini mereka yang pengen Gak tau anak-anak Gak tau bapaknya Tapi kayak Is dari bapaknya juga Gak tau bapaknya selamat menikmati